...si emosional seseorang. Kita lihat di sini ada pre-disaster. Ini pre-disaster. Mungkin membayangkannya begini. Ada gunung Krakatau mulai erupsi. Berikutnya adalah apakah ada pemberitahuan early warning system bahwa akan tsunami. Sama dengan di Palu waktu itu. Apakah dari gempa yang terjadi, apakah ada early warning system yang memberitahukan apakah akan ada gempa, apakah akan ada tsunami. Jadi ini fase-fase warning ancaman yang terjadi pada tahapan ini. Kemudian impact. Nanti saya akan jelaskan. Cuma yang penting kita lihat dulu grafiknya. Kemudian impact muncul fase heroik, fase honeymoon tadi disebutkan oleh moderator Dr. Chatur. Nah, sekarang fase disillusionment turun dalam grafik ini. Dari fase honeymoon, kalau honeymoon pun tahu ya, bulan madu itu pasti lagi happy-happy-nya. Baik kehappian yang sesungguhnya atau happy yang semua. Nanti dilihat dalam penjelasannya. Kemudian turun disillusionment. Inilah fase yang sekarang kita akan bahas adalah fase disillusionment sampai tahap selanjutnya adalah recovery. Ini terjadinya bisa dalam periode waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada fase yang after anniversary. Jadi misalnya gempa hari ini, kemudian 1 tahun ke depan itu akan terjadi anniversary-nya. Artinya fase di mana kita mengingat kapan peristiwa itu terjadi. Oke, fase 1 itu kan fase prabencana. Tandanya adalah takut ketidakpastian. Reaksi spesifik komunitas itu tergantung dari tipe bencana. Jadi ada bencana tadi yang saya kasih contoh, ada yang tanpa peringatan, ada yang dengan peringatan. Kalau yang tanpa peringatan, kita menjadi vulnerable, merasa tidak aman, khawatir masa depan, tragedinya diperkirakan sebelum rasa hilang kendali, kemampuan melindungi diri, dan yang disayangi menjadi penting di sini. Nah, kalau bencana dengan peringatan, justru kita tahu nih, oh, akan ada terjadi tsunami. Nah, di sini, kalau misalnya dia lari dan lain sebagainya, melakukan upaya perlindungan diri, dia selamat tetapi dia tidak berhasil misalnya membawa anggota keluarganya, tertinggal. Ya, di sini muncul ini. Perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri. Ini banyak sekali terjadi di Aceh setelah tsunami. Karena gagal mempersiapkan diri. Ini berlangsungnya beberapa jam, menit. Misalnya saja, ya itu tadi, serangan teroris, kemudian musim badai. Ini banyak di Amerika ya, tornado. Fase dua, impact. Impact itu berarti benturan ya. Di sini muncul reaksi emosionalnya intens, walaupun ada reaksi spesifik tergantung dari tipe bencananya. Nah, kemudian bencananya berlangsung pelan dengan tingkat ancaman rendah, itu mempunyai dampak psikologi yang berbeda dari bencana yang berbahaya, dan berlangsung cepat. Jadi, ada perbedaan pada fase ini. Rentangnya bisa shock sampai panik, diawali dengan bingung, tidak percaya, kemudian diikuti oleh fokus untuk mulai mempertahankan diri dan melindungi keluarga. Nah, ini adalah fase yang tersingkat dari enam fase bencana. Selanjutnya, fase tiga. Nah, ini nih, fase heroik. Ditandai oleh aktivitas yang tinggi, kemudian dengan produktivitasnya yang rendah. Jadi, aktivitasnya banyak, tapi tidak serta-merta, itu linear dengan produktivitas. Muncul rasa altruism, dan banyak komunitas menunjukkan perilaku adrenalin-induced rescue behavior. Jadi, ada perilaku penyelamatan diri yang sifatnya adrenalin-induced gitu ya. Jadi, artinya ada rush, ada semangat di situ. Nah, ini bisa terjadi kekacauan evaluasi. Ada fase heroik ini, tapi fase ini cepat berlanjut ke fase berikutnya. Nah, ini yang fase honeymoon atau fase bulan madu. Ini ditandai oleh perubahan emosi yang dramatis. Nah, di sini pendampingan bencana mulai akan siap terlaksana. Nah, keterikatan komunitas terbentuk. Muncul optimisme bahwa segala sesuatunya akan kembali normal dalam waktu dekat. Nah, iya, inilah. Namanya juga bulan madu ya. Merasa yakin segala sesuatu akan kembali normal. Nah, ini adalah muncul kesempatan bagi organisasi, provider, untuk membangun dan membina rapor dengan penyintas. Penyintas atau survivor, itu individual maupun kelompok. Akhirnya juga di sini bisa terjadi terbangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Ya, mirip-mirip juga sebenarnya. Ini berlangsung beberapa minggu. Ini saya kasih contoh bagaimana waktu itu saya pas di DPR melakukan engagement dengan stakeholders. Nah, jadikan saya kalau misinya sembilan nih. Sembilan itu kesehatan. Kebetulan sekali pada saat bencana, psychological first aid itu perlu untuk dilakukan. Atau pendampingan kesehatan jiwa sebagai salah satu upaya terdepan dan terutama untuk memberikan pendampingan psikososial kepada penyintas. Akhirnya salah satunya adalah kita membuat pelatihan perawat sejauh tengah waktu itu, sekitar 400 perawat itu dilatih dengan BNPB bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Sebagai fasilitatornya adalah saya dari Komisi 9. Sehingga anggaran bisa turun dari BNPB untuk Kementerian Kesehatan. Kenapa bisa keluar? Karena dalam fase tanggap darurat. Akhirnya saya bikin juga mobile mental health service ini untuk berangkat ke sekolah-sekolah waktu erupsi kelut. Di sini kita berikan dukungan atau pendampingan psikososial buat anak-anak sekolah. Karena mereka yang kuat terpapar juga. Nah ini, berikutnya adalah fase lima disillusionment yang sekarang ini menjadi perhatian kita. Sama sekali berbeda dengan fase bulan madu. Tadi di grafik kelihatan sekali bahwa dia turun. Grafiknya. Komunitas dan individu menyadari keterbatasan dukungan bencana. Optimisme berangsur-angsur menjadi discouragement. Stres berlanjut, mulai muncul reaksi negatif. Keluhan fisik, penyalahgunaan zat meningkat. Kemudian, ini kalau kita lihat selebgram, artis-artis yang di luar negeri, ini jam-jam berapa dia bilang, ini sudah wine time. Jadi bukan nunggu jam lima lagi, jam sembilan pun, jam berapapun, itu sudah waktunya minum wine. Berarti ada peningkatan penggunaan zat ke situ. Oke, kemudian peningkatan celah antara kebutuhan dan ketersediaan dukungan. Sehingga mulai itu muncul perasaan abaddonment, rasa terlantar. Nah, ini yang menarik. Komunitas secara luas kembali ke bisnis as usual. Ini yang terjadi di Jakarta sekarang, dan yang sekarang lagi ramai dibahas. Jakarta sekarang sedang PSBB transisi, atau PSBB yang relaksasi. Nah, jadi bayangin masyarakat yang sudah melewati fase, dia harus work from home, sekarang berubah nih. Dalam tiga bulan, sudah terbiasa dia di rumah, work from home, school from home, pray from home, tiba-tiba ada transisi. Nah, ini yang kita harus sensitif menyikapi masyarakat secara individu, maupun sebagai sebuah komunitas. Oke, ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sesuai Pak Anies Baswedan kan mengatakan, PSBB transisi ini tidak tahu akan berlangsung beberapa lama, tapi yang pasti mulai kemarin, tanggal 5, dan tanggal 8 ini sudah lebih luas pembukaan aktivitasnya. Nanti berikutnya adalah itu dievaluasi. Setelah dievaluasi, baru lagi kita menentukan apakah sekolah, institusi pendidikan, gym, salon, aktivitas beragama yang lebih massal begitu, apakah itu akan dilakukan? Itu masih ungu evaluasi lagi. Nah, ini yang kita mulai masuk ke dalam kondisi ini. Oke, tadi kita bicara tentang distress. Ini national survey yang dilakukan di berbagai negara. Ini saya lihat dari laman PBB, national survey-nya adalah terutama tentang distress. Distress itu kan adalah kondisi di mana kita mengalami ketidaknyamanan secara psikologis. Di situ tampak bahwa Iran 60 persen, tinggi dia distressnya. Kemudian China 35 persen, USA 45 persen. Ini sebelum ada social unrest tentang Black Lives Matter. Mungkin kalau dites lagi distressnya, sudah berubah bahwa 45 persen. Mungkin Amerika mengalahkan Iran. Fase terakhir ini perlu kita ketahui adalah fase rekonstruksi. Mungkin rasanya masih jauh, tapi sudah pada fase ini muncul perasaan pemulihan. Individu dan komunitas mulai lagi membangun kembali kehidupannya. Orang mulai beradaptasi terhadap new normal, tapi tetap berkabung atas kehilangan. Saya membayangkan berkabungnya apa? Berkabung tentang old normal-nya. Pengen banget nih makan, boleh keluar, tapi jangan pakai face shield doang. Maksudnya makan pakai face shield. Jadi aneh lah. Ada fase-fase berkabung atas yang hilang di masa lalu kita. Oke, ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Ya ini, dampak COVID-19 dan kesehatan jiwa. Hilang mata pencaharian. Ini yang saya merasa setengah mati untuk menghadapi masyarakat. Jadi kita lagi diskusi kayak gini, pasti mereka bicara tentang PHK. Yang saya berpikir adalah mungkin intervensi psikologis atau dukungan psikososial hanya berperan beberapa persen saja, tetapi mayoritas persentasenya itu hanya bisa dibantu oleh bantuan-bantuan sosial atau dukungan-dukungan ekonomi kepada masyarakat untuk mereka bisa memberdayakan diri lewat usaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan ada keterbatasan kita bagi dokter jiwa untuk menangani. Makanya apa yang dikatakan dokter Mustafa, kebutuhan kita secara spiritualitas, itu salah satu hal yang juga bisa menguatkan dukungan psikososial yang kita berikan pada saat kita sedang menunggu kepastian hidup yang selanjutnya. Nah, PFA, Psychological First Aid. Tadi saya sudah sempat menyinggung. Mungkin agak berbeda antara bencana alam dan bencana non-alam pada saat kita melakukan Psychological First Aid. Walaupun ada kesamaan, penyintas menunjukkan serangkaian gejala fisik, emosional, kognitif. Oh, ini benar sekali. Eh, kognitif bisa ya? Bisa banget. Coba saya tanya, sekarang hari apa? Jangan-jangan dapat berupa. Ini hari apa? Oh, ini hari Rabu. Itu sudah mulai kita mengalami lupa-lupa itu. Nah, tapi yang benar, isolasi sosial itu secara neurologis dan pembatasan sosial movement, ada data-data saya tidak tampilkan di sini, itu menunjukkan terhadap penurunan fungsi kognitif. Nah, ini yang saya baca juga, tapi tidak saya tampilkan di sini. Nah, ada kemirikan. Peningkatan emosi agak serupa dengan reaksi stress yang lain. Ada flight, fight, atau bahkan kaku. Diem, freeze. Diem aja dia, binge-watching, nonton Netflix terus-menerus. Nah, kemudian seseorang yang terdampak dalam hal ini, terpapar, tidak dalam posisi untuk berpikir dan bertindak rasional saat bencana atau saat terjadi. Sekarang saya tanya deh, pada para frontliner, para dokter, perawat, dan lain sebagainya, mereka tidak dalam posisi yang bisa cukup rasional untuk berpikir. Karena mereka tidak hanya berpikir keselamatan pasien, tapi dia juga berpikir tentang keselamatan dirinya. Nah, kemudian mirip dengan pertolongan pertama pada fisik. Jadi, teknik PFA dapat dilakukan oleh tenaga non-profesional terlatih. Problemnya begini, sejauh ini pendampingan psikososial yang dilakukan pada fase COVID-19, itu dilakukan oleh para profesional di bidang kesehatan jiwa. Di antaranya adalah, kalau misalnya orang masuk ke Sehatpedia aplikasi, di sana ada 109 psikiater yang akan memberikan pendampingan psikososial. Termasuk ke, misalnya, Instagram, pdskji underscore Indonesia, itu adalah psikiater. Program sejiwa yang dilakukan oleh HIMSI dengan KSP, kantor staf presiden, itu pendampingannya adalah para psikolog, diutama psikolog-psikolog klinis. Jadi, artinya pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional. Oke, apa sih yang dievaluasi dalam PFA? Nah, ini PFA agak beda ya dengan bencana alam, karena ini bencana non-alam. Yang dievaluasi adalah bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang menarik berita akhir-akhir ini, dua hari terakhir adalah adanya pasien yang kabur dari rumah sakit. Itu sampai heboh begitu. Nah, kemudian keluarga menutupi. Enggak, enggak mau ngasih tahu keberadaannya di mana. Padahal ini konteksnya lain sekarang. Ini bukan bicara saya yang selamat, tapi ini berdampak penularan terhadap orang lain. Kan begitu. Disorientasi waktu tempat orang. Ini bahaya. Ini bisa terjadi karena kebanyakan kita tidak menggunakan jadwal yang terstruktur dalam keseharian kita. Karena menganggap ini unprecedented, unpredictable, enggak tahu kapan selesainya, future saya kayak apa. Nah, ini akhirnya terjadi disorientasi yang kita biarkan berlanjut. Evaluasinya sama dengan PFA. Ada kematian anggota keluarga misalnya. Ya, akibat COVID-19. Atau minimal orang yang kita kenal, teman yang kita kenal, atau tokoh yang kita kagumi. Dia bisa mengalami COVID-19. Ancaman langsung akibat bencana. Resiko terpapar, terutama frontliners atau health workers. Coba berapa banyak sekarang yang di pasar. Sekarang yang lagi rame yang di pasar. Yang terpapar COVID-19 dan terkonfirmasi. Kemudian dokter-dokter. Itu sudah pasti. Awal-awal April, kita semua terkaget-kaget melihat angka kematian dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian ancaman terhadap kehidupan akibat bencana. Dalam konteks ini bukan bencana alam, tapi dalam konteks ini adalah COVID-19. Misalnya apa? ODP, PDP. Ini orang-orang yang saat ini merasa hidupnya terancam. Dia masih dalam posisi belum bisa tes, tapi dia yakin dia terpapar sudah. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini dia akan mati-matian berusaha dalam dua minggu. Dia self-isolation. Dia akan berusaha PHBS, dia berusaha hidupnya semaksimal mungkin, menggunakan suplemen, kemudian dia berjemur, makanan sehat, tidur tepat waktu, tidak kurang dari 10 jam, misalnya. Nah ini asesmen-asesmen. Cedera fisik. Siapa yang menyangka bahwa ada cedera fisik juga yang bisa terjadi. Ini ada kasus yang ramai, itu adalah di Amerika Serikat. Ada pemeran di Broadway, saya lupa namanya. Dia kena COVID-19, tapi berikutnya adalah dia harus amputasi kaki akibat COVID-19. Sudah amputasi, belum juga membaik, bahkan ada infeksi yang baru lagi diparuh. Nah ini, bahwa ada nih, evaluasi-evaluasi ini sebagai pendampingan psikososial yang harus kita berikan kepada masyarakat. Evakuasi tertunda. Oh, jangan lupa, kita menghubungi teman kita misalnya. Terus dia cerita, oh iya, saya COVID-19 positif nih, tapi saya masih ngantri, belum dapat bisa masuk ke rumah sakit. Nah, ini judulnya seperti evakuasi tertunda pada bencana. Kemudian kehilangan anggota keluarga, tadi sudah disebutkan. Riwayat gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat. Riwayat gangguan jiwa ini tercukup mengganggu pada anak sekolah, di mana ada penelitian yang dilakukan oleh young minds di Inggris terhadap 2.111 remaja. Di bawah 25 tahun ya. Pemuda di bawah 25 tahun. Mereka mengatakan bahwa 80% mereka tidak bisa mengakses. Tidak ada dukungan peer di situ. Pada sekolah menjadi anchor atau jangkar bagi mereka yang sudah punya problem kejiwaan sebelumnya. Nah, ini salah satu masalah yang bisa muncul dengan keterbatasan-keterbatasan akibat COVID-19. Bukan direk, tapi indirectly itu berdampak. Dan jangan salah, orang berpikir orang remaja itu gampang kan pakai akses teknologi. Oh, enggak. Dalam penelitian young minds itu, mereka mengatakan bahwa pendampingan online atau apapun yang sifatnya indirect itu tidak optimal dirasa oleh mereka. Jadi, ini juga artinya ada keterbatasan dengan telemedicine. Nah, ini setelah kita lakukan evaluasi ini, kita baru memberikan keputusan. Langkah-langkahnya apa ya? Untuk memberikan dukungan pertama psikologis. Nah, ini hanya data saja betapa rentannya tenaga kesehatan jiwa selama pandemi. Di Kanada, 47% butuh dukungan psikologis. Di RRC, 50%. Depresi, 34% cemas. Di Pakistan, distres psikologisnya minimal sedang, 42%. Yang beratnya itu adalah 26%. Nah, ini data di Indonesia. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah justru karena kita bicara tentang bencana, konteksnya lebih dekat ke trauma, kalau menurut saya. Ini kan sudah dilakukan, suap periksa oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Jadi, di situ ditampilkan bahwa dari respondent waktu itu ada 182, sekarang sudah bertambah, jauh sudah bertambah. Ini yang data yang waktu itu, pas awal-awal, 80% memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Tidak menyenangkannya apa? Biasanya kontak. Biasanya kontak itu. Dia ada kontak, satu ruangan, atau apa, itu merupakan peristiwa yang traumatis. Karena dia harus melewati isolasi dan lain sebagainya. Ini masih traumatis buat dia. Gejala stres pasca trauma yang menonjol apa? Gejala penghindaran. Penghindarannya misalnya apa? Ini disuruh back to work, itu traumanya dia masih ada. Jadi, di kantor dia terpapar, terus sudah itu dia harus balik ke sana lagi. Nah, ini yang harus kita, kita harus memahami, gejala penghindaran itu bukan males. Tapi ada trauma psikologis yang dia alami, yang harus kita pahami. Jadi, bayangkan, yang mengikuti suap periksa di website perimpunan Dr. G.Y. Indonesia, itu ada 2.364 orang yang melakukan suap periksa. Dan akhirnya tampak tuh, yang tidak ada masalah psikologis, itu hanya 31 persen. Yang punya masalah psikologis, 69 persen. Oke, ini mungkin terakhir-terakhir gitu. Pendekatan kita agak berat. Ini misalnya gini, saya kasih contoh, saya tanya kepada teman-teman yang menerima direct message di Instagram. Saya tanya, kalian masih nggak menjawab direct message Instagram? Mereka bilang, saya termasuk orang yang bersalah kayaknya. Karena setiap kali saya muncul dimanapun, saya selalu promosi. Kalau butuh konsultasi, butuh dukungan psikologis, silakan ke PDSKJI underscore Indonesia di Instagram. Akhirnya mereka overload. Sekarang semua diserahkan ke aplikasi Sehatpedia. Tinggal download aja aplikasi Sehatpedia. Di situ terakhir saya lihat psikiaternya, ada 109 orang psikiater yang siap untuk memberikan pendampingan psikososial. Dan akhirnya saya jadi berpikir, tadinya pendekatan yang secara individual, ini ternyata sulit sekali. Kita harus memikirkan sebuah approach terhadap community. Jadi ada pergeseran dalam menghadapi COVID-19 yang awalnya individual-individual, tapi ternyata bugi itu banyak begitu masif, rasanya sekarang harus masuk ke pendekatan yang sifatnya komunitas untuk pencegahan preventive medicine. Jadi pendekatannya mungkin yang cuma relief center, post disaster management, jadi sesuatu yang multidimensional, holistic, integrated community approach. Nah, itu Pak Mustafa aslinya, ahlinya. Oke, ini tadi contoh ya, pendampingan psikososial yang sudah diberikan, tetapi menjadi luar biasa. Banyak sekali yang membutuhkan dukungan psikososial. Nah, ini terakhir. Ini rasanya slide terakhir. Saya baca di Twitter ya, dari British Psychological Society. Ini dalam konteks kita menyikapi ya, APSBB Transisi. Jadi menurut British Psychological Society, 4 Juni 2020, jadi mereka menghimbau, bagi para manajer, harus fokus pada well-being, dan bukan produktivitas saat ini. Nah, ini kendala ya. Jadi pernyataan ini cocok sekali untuk merefleksikan dampak PSBB transisi di Indonesia. Kalau saya melihatnya dua hal ya, kalimat ini ada dua hal. Apakah kebijakan yang berlaku saat ini bisa mengindahkan himbawan-himbawan berbagai organisasi profesi yang lebih fokus kepada manusia? Yang kedua, apakah bisa dunia ini bisa bertahan tanpa produktivitas manusia? Nah, begitu. Ini, ini, semua akan kolaps secara ekonomi. Lantas mau menganut apa? Semua mau jadi sosialis, semua ditanggung oleh negara. Nah, ini diskusinya lain lagi. Muhammadiyah bisa melakukan diskusi yang lain tentang kapitalisme, sosialisme dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Itu saya rasa menarik sekali. Kita harus mulai berpikir ke sana. Nah, kemudian, ini yang menjadi masalah lagi adalah prinsip umum dari PSBB transisi di DKI Jakarta adalah bahwa siapa yang sehat boleh beraktivitas di luar, bagi yang sakit tidak boleh. Pertanyaan saya adalah siapa yang menyatakan sakit? Telemedicine tidak bisa, kan? Berangkat ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak berani. Nah, ini, ini yang saya katakan kita nggak bisa lah. Orang yang sedang sakit, kita paksakan. Nanti kena lagi dampaknya ke psikologis. Nah, makanya Korsel, Korea Selatan, setelah 53 hari dia relaksasi PSBB-nya, dia mengalami lonjakan kasus tertinggi untuk kasus harian. Sehingga akhirnya, dia tutup lagi, dia lockdown lagi 2 minggu sampai 14 Juni nanti, dan pertanyaan dia adalah, ya, diantaranya adalah himbawan dia agar perusahaan bisa lebih fleksibel. Nah, ini juga kita tidak mau, kitanya kan juga nggak mau salah. Kita telemedicine, kita mengeluarkan surat, sedangkan apakah itu boleh atau tidak boleh. Nah, ini saya rasa juga dikuatkan oleh data WHO. Ada penelitian mereka untuk masalah hepatitis viral. Di sana mereka meneliti 4 negara, Nigeria, Amerika Serikat, saya lupa, India, satu lagi saya lupa. Bahwa salah satu aspek yang tertinggi hambatan layanan hepatitis viral itu adalah karena orang tidak mau berangkat ke Fasiyankes. Nah, ini. Nah, jadi kendala menurut saya ya, ini bisa menjadi stressor yang lain lagi. Nah, oke, ini adalah ya refleksi kita bersama ya, it may never go away, dan vaksin mungkin masih lama, 2021. Itu pun kalau tidak, virusnya bandel, jangan-jangan lagi dibuat vaksin untuk yang strain apa, tiba-tiba dimutasi lagi, pusing lagi kan para saintis. Nah, kemudian, apakah vaksin ini akan tersedia untuk di seluruh dunia, terlepas dari low and middle income country. Sampai sekarang ada gerakan yang bilang begini, yaudah deh, negara maju lebih mahal dong, bayar vaksinnya yang LMIC, low and middle income country, bayarnya lebih murah. Karena apa? Kita kan global health community, nggak bisa dong, kamu cuma hidup, kamu yang lebih berhasil melindungi diri. Kalau di sekitar kamu semua masih kuat infeksi COVID-19, emang mau ngapain? Mau di dalam negeri saja. Nggak bisa kemana-mana juga. This is a global health community. Jadi, apapun yang individu lakukan berdampak kepada komunitas, komunitas kepada negara, negara kepada global. Nah, ini. Saya rasa saat ini adalah saya sih menghimbau bagi kita semua untuk berhati-hati tetap prinsipnya pertama adalah well-being. Well-being, keselamatan, keamanan. Maaf untuk mengatakan, produktivitas itu bisa menjadi nomor dua. Karena apa? Karena kita harus benar-benar berkata dengan diri kita sendiri. Kalau kita produktif untuk satu hal kecil saja dalam satu hari, aduh itu kita sudah harus merespek diri kita. Ada orang yang cuma bisa terkapar saja seharian di kamar. Dan itu bisa terjadi up and down yang semacam itu. Makanya yang saya tekankan adalah kalau bisa produktif sedikit saja, itu sudah kita apresiasi diri kita. Dan yang kedua adalah new normal itu sebenarnya kalau menurut saya adalah perilaku yang adaptif. Jadi apa yang sudah kita jalankan selama tiga bulan ini, kita teruskan hanya saja tidak di dalam rumah. Keluar rumah pun kita terapkan. Repot, repot banget. Begitu. Tapi jangan lupa, prinsipnya adalah keselamatan. Jadi ya terpaksa memang harus kita lakukan. Tentunya kita harus waspada. Kita tunggu dan lihat. Kira-kira seminggu lagi kita lihat setelah. Ini kan kemarin 8 Juni untuk pelaksanaan. Setelah 8 Juni pelaksanaan PSBB fase transisi, nanti kita lihat apakah dalam tujuh hari ada lonjakan kasus harian. Karena itu sudah harusnya sudah masuk ke dalam fase inkubasi. 2 sampai 14 hari. Nanti kita waspada kita lihat dalam dua minggu ke depan. apakah ada lonjakan kasus akibat PSBB transisi ini. Saya rasa demikian. Ini kalau untuk saya, Dr. Catur. Siap, dok. Saya persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Novaryanti Yusuf. Materinya sangat luar biasa dan membuka wawasan kita. Saya terbalik sekali dengan pergeseran pendekatan yang awalnya kita pendekatan ke individu. Mestinya kita mulai lagi berpikir soal pendekatan ke arah komunitas yang lebih besar ya. Karena permasalahannya tidak sesuatu yang kita lihat. Baik, kawan-kawan sekalian, tiba saatnya kita untuk berdiskusi. jika ada hal-hal yang masih belum dipahami atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Dr. Novaryanti Yusuf maupun kepada Pak Mustafa Seljuk. Mungkin ada beberapa hal mungkin nanti yang kurang bisa dipahami mungkin ya oleh Pak Mustafa nanti saya coba akan bantu untuk menterian selupikannya. Baik, ini ada pertanyaan dari Dilo. Saya Dilo, mahasiswa profesi psikologi klinis yang saat ini sebentar. Oke. Saya Dilo, saya mahasiswa profesi psikologi klinis yang saat ini juga menangani beberapa teman-teman yang mengalami stress ringan berat dalam masa pandemi ini. Tidak sedikit, mereka mengeluhkan kebijakan yang tumpang tinggi dari pemerintah. Saya kesulitan dalam melakukan pendampingan apabila keluhan dari sebagian orang terkait kebijakan. Pemerintah maksudnya ya. Bagaimana pandangan dengan dokter-dokter dan bagaimana persiapan new normal yang saat ini sebetulnya saya belum siap untuk new normal. Pendampingan apa yang baiknya saya lakukan kepada beberapa individu. Terima kasih. Baik, sebelum ke Dr. Novak, mungkin kalau di Palestina bagaimana kondisinya, Pak Mustafa? Apakah sudah mulai ada pelonggaran lockdown? Mulai dibuka atau masih harus tetap di rumah? di situasi di sini ya baik-baik kan new normal. Semuanya kita boleh masuk. Tapi masker tidak harus. Kita tidak harus pakai masker keluar. Ini tidak perlu. harus. Tabii kita boleh restoran, kafe, umumnya, kampus juga, kampus kita juga buka, universitas juga buka. Tabii masih online, kelas kami masih online. Jadi umumnya di Palestina, dan Israel, mumnya baik, tidak ada masalah. Sekarang saya lihat informasi dari Israele, Autoritas Israel ini ketiga negara yang baik jadi demik COVID-19. Tabii Autoritas Palestina juga karena Autoritas Palestina di dalam Autoritas Israel. Jadi umumnya di sini COVID-19 pandemi ini baik umumnya. Diga orang meninggal dari muslim di dalam Autoritas Palestina di dalam Autoritas Israel tiga ratus orang meninggal. Baik. Ah. Preventasi insya Allah mereka mau sepertinya ada oke Pak Mustafa ya oke baik berarti sebenarnya kalau kebijakan pemerintah sekarang sudah mulai pelonggaran ya kalau di sana wah ini agak ini ya kurang bagus sambungan kita baik kita langsung lanjut saja mohon maaf ke Pak Mustafa langsung ke dokter Norio dok seperti pertanyaan dari mas tadi siapa ya mas Bilu ya oke muncul muncul ya maaf Pak Mustafa suaranya agak terputus-putus oke hilang lagi ya baik saya tutup dulu Pak Mustafa kita lanjut ke mood pun ini saya kesusahan ya oke baik kita lanjut ke dokter Nova dok pertanyaannya mas ini ya mas Dilu tadi dok bahwa seringkali oh Pak Mustafa lepas ya sepertinya ada sinyal yang kurang bagus mau nentuk tim oke di invite lagi di invite lagi bagaimana pendapat dokter dok Assalamualaikum Waalaikumsalam terlepas ya Pak Mustafa dimana Pak Mustafa ya 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 mungkin Mosad cek oh oke ngeri juga ya Mosad cek ya 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 oke umumnya ya disini baik-baik aja ya ya alhamdulillah disini tidak ada masalah ya oke tapi perpatasan tapi perpatasan masih tutup ya orang ya jadi turis gak boleh masuk jadi orang-orang dari keluar negeri gak boleh masuk kesini ya ini masih tutup ya mungkin mereka mau mulai dari Juni 15 tapi beberapa negara contohnya Yunani orang Yunani boleh masuk dan dari Cyprus boleh jadi beberapa orang negeri boleh masuk ke Israel baik terima kasih Pak Mustafa kita lanjut ke dokter maaf dok pertanyaannya Mas Dilo dok bagaimana kalau misalnya gangguannya gangguan psikiatri yang muncul itu terkait dengan kebijakan bagaimana respon kita sebagai seorang tenaga ahli yang terkait dengan masalah psikologis bagaimana dokter ini terjadi tidak hanya setelah regulasi PSBB transisi sebenarnya kita kan psikiater juga sempat terkendala lewat regulasi telemedicine dimana memberikan obat-obat psikotropika itu tidak sepenuhnya berupa lampu hijau dalam regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan padahal saat ini yang terjadi pada masyarakat data semua mendukung baik di Indonesia maupun dari berbagai negara tampak adanya kecemasan yang artinya kalau dalam kondisi yang memang memenuhi indikasi bisa sekali diberikan obat-obat misalnya benzodiazepine untuk selain untuk gejala klinisnya tentu untuk meringankan di stres yang dialami oleh masyarakat nah ini sih kalau dokter jiwa bisa menyikapinya dengan kita berkoordinasi dengan tempat dimana kita berpraktek waktu kita menjalankan telemedicine dan di sana kita hanya mengisi medical record kita tulis semua keluhannya kemudian kita tulis persepannya koordinasi berikutnya adalah dilakukan oleh pihak tempat kita berpraktek yang berwenang dan berkoordinasi dengan keluarga pasien sehingga di sana ada sistem yang jelas yang artinya bukan telemedicine lepas begitu tetapi sebuah telemedicine yang berafiliasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan begitu nah saya rasa begini itu yang tadi saya katakan adalah mungkin pendekatannya tidak bisa lagi individual tetapi harus lebih holistik terhadap masyarakat secara komunitas begitu karena begini tadi kan saya sudah sempat menyinggung apa yang dikatakan oleh British Psychological Society mereka mengatakan bahwa harus lebih mementingkan well-being artinya kesehatan keamanan kenyamanan keselamatan dari individu daripada terfokus kepada produktivitas jadi artinya produktivitas itu ia tetap diharapkan muncul tetapi tentunya akan ada keterbatasan dengan berbagai stresor psikososial dan stresor eksternal utama yaitu virus COVID-19 itu sendiri nah saya rasa begini saya selalu menyarankan kalau saya ada berkesempatan berbicara seperti ini agar masyarakat jangan terfokus kepada polemik yang terjadi tapi fokus saja pada pengumuman-pengumuman yang dilakukan dan saran-saran positif yang sebenarnya juga diberikan oleh pemerintah dan dengan kita berprinsip bahwa yang utama adalah keselamatan maka kita akan fokus apa yang harus kita lakukan untuk masalah keselamatan dan kemudian para pengelola perusahaan manajer dan lain sebagainya mereka juga harus bijak untuk bisa menerapkan kebijakan yang fleksibel yang mana itu mengindahkan prinsip PSBB transisi kalau kita sakit kita nggak usah masuk dan jangan lagi kita dipusingkan dengan polemik dari mana kita dapat surat sakit nah itu harus ada kebijakan dari pihak yang lebih rendah dari pemerintah yaitu adalah pihak tempat manajemen tempat kita bekerja nah ini saya rasa butuh kearifan butuh kebijakan bijaksanaan dari pihak-pihak yang merupakan stakeholders atau pemangku kepentingan begitu nah kalau dalam pendekatan secara psikologis ke masyarakat atau kepada individu-individu tentunya adalah selain kita memberikan pendampingan psikologis awal tentunya kita juga harus menumbuhkan sebuah bagaimana secara kognisi dia bisa eksersis tentang kondisi yang dihadapi saat ini karena dia harus dilatih sedemiknya rupa bahwa adaptasi yang dilakukan itu sangat perlu karena kemungkinan untuk kita kembali ke old normal itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dibayangkan ibaratnya kalau kita dalam terowongan itu kok terowongannya belum ada cahayanya yang kelihatan jadi memang kita ini sebagai tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa itu harus memfokuskan diri pada upaya mempersiapkan manusia-manusia Indonesia ini agar kuat beradaptasi menghadapi kondisi seperti sekarang ya terserahlah mau disebut new normal juga boleh begitu saya rasa begitu sih dokter catur baik-baik dok saya rasa cukup menjawab ya mas bilo ini ada pertanyaan kedua tentang sekarang dari dokter indria dari puskesmas jiwa jiwaru saya mau bertanya tentang keberadaan new normal ini sekarang ini yang sudah dapat kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang sudah dengan bebasnya tidak memakai masker misalnya terus kemudian berinteraksi juga tanpa physical distancing apakah ini artinya kecemasan masyarakat kita sudah berkurang atau malah artinya mereka sudah bebas cemas gitu jadi mereka malah lebih sehat gitu atau malah ada sebenarnya indikasi tertentu terkait dengan kesehatan jiwa gitu mungkin kalau kita tanya dulu ke Mas Mustafa Pak Mustafa ya Pak Mustafa tadi Bapak cerita tentang di Israel ya maupun di Palestina tentang bagaimana masyarakat di sana sampai saat ini memang Rata-Rata sudah tidak menggunakan lagi masker ya untuk kegiatan sehari-hari terkait dengan protokol kesehatan apakah juga tidak dilakukan atau bagaimana bisa dihidupkan masih di mute sepertinya di sini ya oke jadi COVID-19 masker perlu tapi dua minggu yang lalu sudah sekarang kita boleh keluar tanpa masker ini tidak tidak apa-apa bukan perlu tetapi kita harus social distance 2 meter kalau masuk masjid atau masjid laksa contohnya rumah masjid laksa dengan 2 meter social distance jadi orang Yahudi contohnya mau masuk apakah itu dipatuhi oleh mereka sosial distans social distance jadi ini perlukan masker di sini tapi umumnya teknologi di sini umumnya hospital jadi rumah sakit dan umumnya di sini ini teknologinya ini tinggi tidak seperti Indonesia atau seperti negara lain ini tinggi di sini teknologi rumah sakit semuanya mereka punya baik baik terima kasih Pak Mustafa oke kita lanjut ke Mbak Nurio gimana Mbak pendapatnya tentang apakah memang kecemasan masyarakat sudah mulai berkurang atau ada gejala sesuatu terkait dengan kesehatan jiwa masyarakat kita nah ini ini menarik jadi pada saat mulai diumumkan hari Kamis seingat saya tanggal 4 Mei itu mulai diumumkan oleh Pak Anies Baswe dan karena yang sedang PSBB Transisi Clear itu kan adalah DKI tidak bermaksud mengeksklusi daerah lain kalau ada partisipan dari daerah lain jadi waktu itu kebetulan sekali muncul pada tanggal 4 itu juga hasil survei dari Akademisi Nangyang Teknologi University nah namanya Prof. Zulfiqar Amir dia menunjukkan bahwa warga DKI Jakarta belum siap memasuki fase normal baru nah apa yang apa yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini apa yang dinilai begitu nah jadi kalau menurut Prof. Zulfiqar ini warga DKI merasa cukup memiliki informasi pengetahuan wawasan modal sosial serta kecenderungan kuat untuk berhati-hati agar tidak terpapar virus Corona atau COVID-19 nah tetapi warga DKI tetap belum merasa siap untuk memasuki fase normal baru jadi dia menggunakan penilaian secara likert ya jadi ada tingkatan 1 sampai 5 artinya angka 1 itu menunjukkan bahaya nih untuk keluar begitu angka 5 artinya siap dia menghadapi new normal ternyata angkanya adalah 3,5 jadi mengarah ke angka 4 begitu jadi menuju apa sorry tadi kebalik berarti menuju mereka tidak siap gitu ya jadi masih melihat ada sinyal bahaya untuk mereka keluar nah ini kalau angka ini valid saya yakin valid kalau menang yang teknologi kan universitas cuma kalau memang seperti itu berarti mereka akan bertindak di luar keinginan kemauan dan kesiapan mereka nah jadi saya merasa mereka ini masih ada sequel ketidaknyamanan selama 3 bulan beradaptasi dengan kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan dia sebelum physical distancing kemudian tiba-tiba dia harus berubah lagi begitu nah ada potensi-potensi gangguan yang bisa muncul kalau memang ada stressor yang jelas nah biasanya kalau ada yang stressor jelas itu tadi bisa PTSD ya kan post-traumatic stress disorder itu bisa karena tadi dilakukan juga penelitian suap periksa untuk melihat kemungkinan ada trauma psikologis kemudian yang kedua bisa terjadi gangguan penyesuaian gitu nah gangguan penyesuaian ini kan terjadinya baru muncul setelah 3 bulan setelah 3 bulan dia terpapar begitu oleh kondisi tersebut nah ini baru 3 bulan kebetulan nih sekarang setelah physical distancing nah kita lihat nih apakah akan berkembang gejala-gejala gangguan penyesuaian yang bisa muncul pada masyarakat cuma memang agak unik ini masalahnya begitu karena terbolak-balikan jadi covid-19 ini mendekonstruksi segalanya begitu mendekonstruksi pemahaman apa yang bermakna dalam hidup pemahaman tentang apa profesi yang penting di dalam hidup ini mungkin kemarin itu bisa dikatakan setara peran dokter perawat dengan supir truk yang mengangkat logistik kasir semua yang bekerja di supermarket itu semua hidup untuk kemaslahatan hidup manusia jadi kalau misalnya dulu kita mengagungkan saya mau jadi profesi ini ini bisa berubah karena ini jadi artinya ada dekonstruksi dekonstruksi yang juga terjadi di dalam masyarakat tentang makna hidup tentang kesuksesan tentang tujuan hidup kita ke depan begitu jadi saya rasa selain dengan kemungkinan-kemungkinan kondisi psikologis yang terganggu juga ada peranungan-peranungan yang menuntut kita saat ini untuk lebih bisa merumuskan memformulasikan makna hidup kita ke depan dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang esensial terhadap diri kita komunitas dan dunia global karena saya ingat sebuah ungkapan yang mengatakan kita saat ini berada dalam sebuah inescapable mutuality sebuah kesamaan yang kita tidak bisa keluar dari itu dan kemudian kita terhubung oleh sebuah benang yang bernama takdir dan takdir itu adalah si COVID-19 ini jadi ya itulah jadi apa yang dilakukan individu akan berpengaruh ke komunitas akan berpengaruh ke negara akan berpengaruh kepada dunia global jadi segitu kita terhubungnya saat ini jadi kita harus sama-sama merenungi masalah ini rasanya baik terima kasih dokter Noriu luar biasa ya jadi ada banyak hal yang ternyata sekali lagi kita baru bisa terdekonstruksi karena kondisi COVID-19 ini dan kalau kita pernah tahu tentang post-traumatic growth tentang pertumbuhan pasca trauma lima hal yang tadi disampaikan oleh dokter Noriu mulai dari gambaran tentang kehidupan yang akan datang kemudian tentang self kekuatan diri sendiri kemudian tentang spiritual change kemudian tentang apa namanya bagaimana kita berhubungan dengan orang lain relasi terhadap orang lain itu juga sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh COVID-19 ini baik tidak menyangka ini sudah jam setengah tiga ya oh iya ya ampun oke bagus sekali sih cepat sekali ya kalau saya cepat Pak Mustafa ini saya buka lagi videonya ya karena kurangnya stabil oke Pak Mustafa mungkin sebelum kita tutup diskusi kita yang rasanya kok cuman sebentar banget ya kurang saya ini ya sudah setengah tiga baik sebelum kita tutup mungkin dari Pak Mustafa ada penutup untuk terkait dengan cara ampuh kita untuk tetap stabil secara emosi maupun spiritual di saat era kondisi saat ini insya Allah menjelang selesainya semoga ya meskipun katanya masih panjang juga sih cuman ini kan startnya dilakukan new normal saat-saat disillusionment bagaimana mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Mustafa terkait dengan hal ini silahkan Pak Mustafa terkait dengan periode pandemik bagaimana kita fight dengan COVID-19 dari perspektif ritual dan fizikal jadi otak kitapunya otak kitapunya civa dan badan badan kita praktis dan otak kita boleh baca atau karena ini ikra ya artinya kita harus membaca halo halo silahkan kami sengaja tutup videonya agar memudahkan hubungan ini agar tetap stabil Pak Mustafa silahkan dilanjutkan jadi kita punya kita manusia kita punya otak dan jiwa dan badan jadi badan kita kita boleh ekseris di dalam rumah kita ekseris jiwa kami kita boleh membaca atau Bible jadi orang Kristen atau orang Hindu atau meditasi jadi jiwa kami juga perlu makanan ya dan kita punya otak atau kepala kita boleh ekseris membaca buku kami untuk orang Muslim kita sabar karena saya jelaskan ada dua type ibadah yang satu pasif jadi ada musibet period pas musibet kita boleh sabar ini juga ibadah ada banyak manfaat tabi ibadah yang aktif ini dua dan salat dan sound jadi dari perspektif spiritual kita sabar sabar untuk semua hidup kita normalize lagi tapi ini musibet yang umum kita disini temperat temperat bahasa inggris ada banyak kata-kata saya lupa bahasa inggris saja mungkin lebih lebih baik pakai bahasa saja oke indonesian language so so we are here temporally it's not this is our last destination from spiritual part just look that we are here temporarily in towards this musibet about this disaster situation we just sabar and wait and patient and we focus on more positive things not just looking all negative new coverage also affects our mind and our soul so we try to avoid to focus on negativity yeah for example in israel they have very high technology and all the hospitals and everything they have everything so that's why they prevent spreading 19 in the region in this territory but yeah they try to really slowly like normalize the life because anyway this virus should spread in somehow but gradually not suddenly because they afraid if this virus suddenly spread in the country then maybe they will not handle because the capacity of hospital actually this is most of hospitals why they are afraid because they are afraid they will not able to handle when a lot of patients want to come to hospital so gradually I think it's okay to normalize life but with social distancing and yeah it's more we take care of our hygienic but most important thing in spiritual aspect our soul you we if we have sickness in our soul this is worse than the physical physical sickness because the spiritual or ruhani sickness is worse than physical sickness because everything depends on our soul and our brain and our heart let's say in emotional way of course yeah physical sickness or physical illness is also important it's actually it's complete each other so in order to prevent all this sickness like ritual physical so we just focus on positive things and we hope this will pass soon so I had also a lot of plan actually to come to Indonesia and visit again I really miss Indonesia but now everything yeah all the plans we cannot do it now but we will be patient what can we do this is yeah we are living in pandemic period so this is overall my point if you have specific more question please don't ask you yeah terima kasih Pak Mustafa atas tanggapannya thank you very much semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga dengan sambungan yang lebih jelas ya nantinya terima kasih sekali lagi baik untuk dokter Nuryu mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan di bagian penutup kita pada kesempatan kali ini ya saya ingin menghimbau agar dalam segala keterbatasan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita tetap berusaha menjaga kualitas hidup menjaga kualitas hidup itu dalam arti ada hal-hal positif sebenarnya yang sudah kita jalankan selama tiga bulan terakhir begitu jadi saya rasa justru hal-hal positif yang sudah kita lakukan antaranya adalah menjaga kesehatan kita menjalankan pola hidup bersih sehat baik ke orang lain banyak sekali aksi sosial atau donasi yang kita lakukan jadi saya merasa bahwa sebenarnya ada hal positif juga mengisi kita secara spiritual yang tidak melulu kita bicara kita menjaga kesehatan itu hanya untuk saya justru saya menjaga kesehatan itu juga untuk kita menghargai hak asasi orang lain untuk juga sehat nah ini mungkin hal-hal yang sudah sempat luntur pada saat old normal ini ada nilai-nilai luhur kalau menurut saya yang justru muncul dalam kondisi pandemi yang sangat tidak nyaman sepertinya tapi tanpa kita sadari bahwa banyak sekali hal positif sesungguhnya yang muncul oleh karena itu saya menghimbau ya apa yang sudah kita lakukan secara baik selama tiga bulan terakhir itu tetap kita lanjutkan jangan kendor begitu kita terus self-care itu tetap kita jalankan kemudian yang kedua saya setuju sekali bahwa ada sebuah batasan yang sangat tipis sekali seperti benang tipis begitu pada saat kita sedang menjalankan kehidupan kesaharian kita pada fase pandemi itu ada kerasa seperti kalau kita lengah sedikit kita seperti kehilangan pegangan jadi kayak ngerasa mulai berpikir hidup ini nggak jelas saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Mustafa bahwa dalam kehidupan juga akan ada kematian begitu jadi tidak ada salahnya kita mengisi spiritualitas kita kita menjalankan ya apapun berdoa bersembayang berzikir meditasi begitu jadi kita mengisi relung-relung spiritualitas kita yang mungkin pada saat old normal itu justru tidak sempat karena segala sesuatu habis di jalan segala sesuatu tidak tidak penting tidak penting apa-apa tidak penting sekarang hal-hal yang mungkin seharusnya penting ini bisa terus kita lanjutkan karena tentunya modal ini bukan hanya untuk menenangkan kita selama hidup di dunia tapi itu juga mempersiapkan kita nanti begitu kan untuk kita pada akhirnya dalam keabadian kita nanti begitu nah satu hal yang pasti adalah saya sangat berharap bahwa kita semua memfokuskan diri pada kesehatan diri kita karena dengan diri yang sehat di situ kita mempunyai energi mempunyai waktu untuk membantu atau memberikan uluran tangan kepada masyarakat yang saat ini sedang menangkap untuk bantuan kalau kita tidak sehat tidak mungkin kita bisa membantu orang lain nah itu prinsip dasar juga yang harus dipegang saat ini kita jaga kesehatan fisik dan mental mental kita bisa melakukan manajemen stres apabila dirasa tidak cukup manajemen stres itu bisa berkonsultasi ke aplikasi Sehatpedia itu secara gratis dan bisa dilakukan pendampingan psikososial secara profesional jadi jangan merasa sendirian karena justru walaupun kita masing-masing kita semua menghadapi masalah yang sama stresor yang sama dan kira-kira stresor psikososial yang kurang lebih sama begitu terima kasih luar biasa apa yang disampaikan oleh dokter noriu dan pak mustafa semoga diskusi kita pada siang hari ini memiliki impact tersendiri buat kita semua dan bisa menjadi sebagai sebuah solusi semoga terhadap permasalahan yang kita hadapi di fase ini dan teman-teman sekalian di Muhammadiyah kita juga punya lembaga dukungan psikososial yang disitu juga ada sekitar 60 orang psikolog dari seluruh Indonesia dari Pergulan Tinggi Muhammadiyah yang apa namanya siap dalam 24 jam menerima konsultasi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh dokter noriu tidak ada satu orang pun di tempat ini dimanapun itu yang sendirian kita ada dan ada sebuah pamio ya yang mengatakan bahwa sekarang sekarang kan banyak ya yang di whatsapp-whatsapp itu gambar kapal yang banyak terus kemudian ada ombak gitu kan kita mungkin ada di kapal yang berbeda-beda tapi kita satu sedang menghadapi badai yang sama baik terima kasih atas semua atensi yang sudah diberikan pada siang hari ini saya mohon maaf karena memang waktu yang terbatas sehingga kita tidak bisa banyak lagi berdiskusi sebelum saya tutup saya kembalikan lagi dulu ke Mbak Ratna tidak bisa oke baik kalau memang tidak ada kita minta izin kepada pemateri apakah ini materinya boleh di share atau bagaimana Dr. Rio boleh silahkan kalau saya boleh boleh ya oke baik Pak Mustafa apakah boleh di share ya materinya oh tidak tidak jelas ya baik teman-teman sekalian sebelum kita akhiri mohon untuk bisa membuka videonya semuanya kita akan foto bersama sebentar ini kenapa punya saya tidak oke oke silahkan dibuka videonya yang lainnya masih belum oke oke Bu Ihda Umam Mas Tony Mbak Lusita oh sepertinya oke oh ada Mbak Sita juga rupanya baik sebelum kita akhiri kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Noriu dan kepada Pak Mustafa atas kesediaannya untuk bisa hadir dan bersama-sama kita pada kesempatan kali ini semoga lain kali kita bisa kembali lagi bertemu kesempatan yang lain dan semoga dalam semantiasa dalam keadaan sehat dan kita bisa melewati pandemi ini dengan sekali lagi sehat dan bahagia dari saya sebagai moderator sekarang terus akhirnya jadi pembawa acara ya Mbak Ratna iya ini suara saya gak bisa nyampe ya gak bisa nyampe ya dokter sudah sudah bisa oh sudah bisa oke aman berarti ya terima kasih saya malikin ke saya saja iya terima kasih Dr. Catur selaku moderator terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Noriu Dr. Novary Antinsu sudah bergabung hari ini dan meluangkan waktu kami tahu dokter sangat sibuk tapi alhamdulillah hari ini bisa luang untuk kita tujuh kali dalam seminggu ya dok jaga stamina jaga kesehatan dok terima kasih juga untuk Dr. Mustafa hari ini juga bisa bergabung dengan kita luar biasa sekali suatu kehormatan bagi kami dari layanan dukungan psikososial MCBC PP Muhammadiyah untuk menerima tamu-tamu kehormatan hari ini semoga apa yang kita lakukan hari ini sebagai sebuah ikhtiar untuk bersama-sama mengajak tetap sehat jiwa bagi semua yang bergabung hari ini dan semoga nanti ketika ini jadi sebuah rekaman itu juga akan menular untuk yang lainnya beberapa tips yang dibagikan tadi saya Ratna Yunita saya koordinator layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah mohon maaf tadi di awal sempat ada trouble dengan suara dok jadi ini baru bisa bergabung jadi seperti diceritakan dokter catur kami di MCCC PP Muhammadiyah ada layanan dukungan psikosial berupa konsultasi online bentuknya seperti sejiwa tetapi kalau sejiwa kan diampu oleh para psikolog se-indonesia kalau kami diampu oleh para psikolog yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Asia se-indonesia jadi ada 60 psikolog tadi dan kemudian hilang lagi oke terima kasih ya oke ada lagi datang lagi oke baik ya saya tutup saja supaya nanti tidak hilang lagi terima kasih banyak semua para audiens terima kasih mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu mohon pamit keundur diri semua tim yang bertugas terima kasih banyak saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter Nuryu Pak Mustafa terima kasih banyak makasih Pak Mustafa sama-sama makasih juga terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih